Ruang isolasi Edelweiss, tempat perawatan pasien terduga difteri di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang, Banten, penuh. Rumah sakit terpaksa merujuk dua pasien terduga difteri ke Rumah Sakit Suliantisaroso, Jakarta, karena ruang isolasi tidak lagi bisa menampung pasien. Dari total 43 orang yang pernah dirawat akibat penyakit difteri, hingga selasa pagi masih ada 11 pasien yang dirawat intensif di Ruang Isolasi Edelweiss RSUD Kabupaten Tangerang. Dengan dirawatnya 11 pasien, artinya kapasitas ruang isolasi pasien terduga difteri telah penuh. Untuk mempercepat penanganan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Korin Bakteria Dipteria ini, RSUD Kabupaten Tangerang merujuk pasien ke Rumah Sakit Suliantisaroso, Jakarta. Dan sudah ada proses lapangan CNN Indonesia, Dea Intan Kartika di Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang. Dea, selamat siang. Sejauh ini bagaimana penanganan terhadap pasien-pasien yang sampai saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang? Selamat siang, Alfian. Penanganan pasien terduga difteri maupun yang sudah positif mengidap penyakit difteri masih terus dilakukan oleh tim dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang, Banten, di mana tadi Anda sebutkan ada 11 pasien yang saat ini berada di ruang isolasi, namun pada pukul 10 tadi data terbaru satu pasien sudah boleh pulang karena dinyatakan sudah selesai melakukan pengobatan ataupun sudah dinyatakan sembuh total dari infeksi penyakit difteri. Dan memang untuk mengetahui bagaimana kemudian proses penyakit difteri, hari kita akan segera berbincang, Alfian, kepada ahlinya langsung yaitu dokter Arief, seorang spesialis anak yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang, Banten. Dokter, ini sudah ada alarm ya tentunya, ini kejadian luar biasa, bahkan rumah sakit ini ada 11 bed full semua untuk orang-orang yang terduga difteri maupun yang sudah positif. Sebenarnya seperti apa sih dok penyakit difteri itu? Baik, penyakit difteri merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Korinobacterium difteri, di mana gejala yang muncul itu setelah tertular kurang lebih 2 sampai 5 hari, pasien akan mengalami keluhan demam, kemudian nyeri tenggorokan, nyeri menelan, kalau memang sudah berat bisa timbul terjadi serak, kemudian juga suaranya dingorok, kemudian ada pembesaran di kenyata bening di bagian leher, dan itu bisa menimbulkan sumbatan seorang pernafasan. Kemudian komplikasi yang lain juga daripada penyakit difteri ini bisa berkomunikasi kepada otot jantung, mengakibatkan myokarditis ya kita katakan, kemudian juga bisa juga mengenai saraf. Dok, kalau untuk penyebarannya sendiri apakah dari darah atau dari udara atau seperti apa dok? Ya, jadi penyebarannya sendiri melalui droplet ya, jadi melalui ludah atau misalkan, kalau misalkan pasien tersebut mengalami penyakit difteri dia batuk begitu ya, maka sekretnya bisa menjadi sumber penularan begitu ya. Dokter, tadi pagi saya melihat ada antrian pasien yang cukup panjang di depan, kami sempat berbicara dengan Humas, memang Humas menyatakan dan membenarkan bahwa ini adalah orang-orang yang kemudian merasa curiga dengan diri mereka karena mereka merasa flu, mereka takut difteri, sebenarnya seperti apa sih pastinya untuk bisa memastikan bahwa kita menderita difteri atau tidak? Ya, jadi memang psikologisnya semua orang menjadi ketakutan ketika mengalami demam dan sakit menelan. Yang khas daripada penyakit difteri ini adalah adanya membran di dalam rongga tenggorokan tersebut ya, biasanya di dalam tonsilnya atau di kelenyar amandelnya begitu ya, nah ini warnanya putih ya, tebal, nah itu adalah gejala khasnya ya, jadi kalau misalkan memang ada penebalan di daerah tonsil atau kelenyar amandel tadi ya, dan warnanya putih dan juga kalau misalkan terkena atau disentuh begitu, dia akan mudah berdarah begitu ya. Tapi kalau misalkan dia hanya sakit tenggorokan, demam, biasa saja, kemudian dilihat dari tenggorokannya tidak ada tanda-tanda seperti itu, ya barangkali mungkin itu adalah radang tenggorokan atau investasi tenggorokan yang lain, yang bukan karena difteri. Kalau rentang usia sendiri dok, dari informasi kan mungkin kita sering googling segala macam, itu hanya untuk anak kecil atau maksimal umur 18 tahun, apakah itu pasti atau bisa jadi di atas 18 tahun kemudian bisa terinfeksi juga? Ya, jadi memang kalau secara epidemiologi, umumnya penyakit difteri ini terjadi pada anak-anak ya, kalau anak-anak itu kan rentangnya sampai usia di bawah 18 tahun ya, tapi kalau misalkan kita lihat kasus yang sekarang, kita lihat ternyata banyak kasus-kasus dewasa juga, yang barangkali kita mesti berita lebih jauh lagi ya, kenapa saat ini justru penyakit difteri ini banyak menjakiti kasus dewasa. Tapi yang pasti memang bisa saja menyakiti siapapun ya, tidak terbatas pada usia. Untuk penanganannya dok, kira-kira ini kan memang ada ori ya, ada vaksin yang diberikan cuma-cuma oleh pemerintah, tapi bila masyarakat ingin membeli atau ingin vaksin sendiri, berapa kali, dalam berapa bulan, kemudian untuk harga sendiri dok, apakah kemudian terjangkau untuk masyarakat? Ya, jadi sebetulnya kan ini namanya outbreak response immunization ya. Dalam program ori ini memang dianjurkan pemberian imunisasi sebanyak 3 dosis, yaitu diberikan pada 0, 1, dan 6 bulan kemudian dari dosis keduanya ya. Tentunya pemerintah sudah mengupayakan untuk bisa menyediakan vaksin yang cukup untuk pelaksanaan ori ini. Kalau memang dari masyarakat ingin membeli memang ada jenis-jenis vaksin yang lain ya, yang mungkin produknya, apa namanya, branded gitu ya, itu bisa juga dibeli oleh pasien, tapi tentunya dengan resep dokter ya, dan diberikan oleh tenaga medis yang juga berkompeten untuk memberikan imunisasi tersebut. Terima kasih dokter Arief atas waktunya untuk Sian Indonesia, dan tadi itu perbincangan saya dengan dokter Arief, spesial anak dari RSUD Kabupaten Tanggerang, dan Alfian untuk penanganan sendiri memang hingga saat ini pasien masih terus ditampung di rumah sakit ini, dan kemudian di ruang isolasi bernama Edel Lewis ada 11 bed, dan nanti secara bergantian jika bed-bed ini yang berjumlah 11 ini penuh, mereka akan merujuk pasien-pasien tersebut ke rumah sakit Sulianti Saroso, Jakarta. Baik, terima kasih produser lapangan Sian Indonesia, Dea Intan Kartika. Difteri, penyakit menular akibat kuman korin bakterium dipteri ini kembali mewabah. Di tiga daerah di Pulau Jawa, pasien terjangkit dipteri terus bertambah hingga menelan korban jiwa. Jumlah pasien yang terjangkit bakteri korin bakterium dipteri terus bertambah. Di Surabaya, seorang balita berusia tiga tahun yang diduga terjangkit dipteri dirujuk ke ruang isolasi khusus rumah sakit Keptersutomo pada Senin. Dengan bertambahnya satu pasien baru, sudah ada empat pasien dipteri yang mendapat penanganan khusus di rumah sakit tersebut. Ada satu yang baru yang datang ke kita. Pasien ini dari Sidor, umurnya sekitar tiga tahun. Tapi kondisinya saat ini masih stabil, artinya dia tidak sangat buruk. Itu akan kita awasi dalam beberapa hari ini. Ya, mudah-mudahan tidak ada perburukan. Di Jawa Barat, wabah dipteri telah menelan dua korban jiwa. Keduanya meninggal dunia karena terlambat mendapat penanganan medis. Kita masih menunggu hasil konfirmasi lab sih ya. Karena kan diagnosa pastinya lah gitu ya. Kita harus mengambil trotspep jadi hapusan tengkorok untuk diperiksa di laboratorium. Dalam hal ini di laboratorium kesehatan daerah milik Dinkes Kabupaten Purwakarta. Tapi secara klinis memang nampaknya dipteri. Sementara itu di Tangerang, Banten, korban yang terjangkit dipteri mencapai 20 orang. Dua di antaranya meninggal dunia. Banyaknya pasien dipteri membuat pihak rumah sakit umum Kabupaten Tangerang terpaksa merujuk dua pasiennya ke rumah sakit Sulianti Saroso, Jakarta Utara. Saat ini kita merawat 11 pasien yang terduga kasus atau penyakit-penyakit di feri. Ada penambahannya cukup sedemikkan. Hari Jumat, pasiennya dia ada hanya enam. Hari hari kita bertambah lima jadi hari ini sebelas. Ini kota Tangerang, Tangsa, dan ada yang dari Jakarta Barat. Saat ini yang anak-anak mendetikkan. Menyikapi terjadinya kejadian luar biasa dipteri, Kementerian Kesehatan melakukan imunisasi serentak di berbagai wilayah di Indonesia. Untuk melaksanakan program ini, pemerintah menyiapkan 3,5 juta vaksin DPT untuk diberikan kepada anak dengan rentang usia 1 hingga 19 tahun.